Area mesinnya masih lengkap dan ini juga kondisi mobilnya hidup. Nih, di bagian interior juga sebagian sudah tidak ada. Rencananya mobil ini mau diapain, Pak? Ya, kalau lihat situasi seperti ini, karena kan saya yakin kalau ini bisa dihidupkan nantinya, ini akan perlu biaya yang sangat besar. Kemungkinan ini kita akan restorasi full custom nanti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba bahas mobil ini. Ini kita dapat satu unit mobil. Basicnya DOHC tahun 1999. Ini kita ambil dari salah satu rekan kita di Lapak, Kampakan. Kebetulan kita dikasih info. Dan saya cukup tertarik dengan mobil ini karena infonya memang sudah sebagian di pretelin. Sebagian sudah di pretelin, tapi STNK BPKB-nya ada. Jadi kita putuskan untuk ambil unitnya. Ini depan dulu deh. Ini di bagian depan masih lengkap. Ini bagian depan masih lengkap. Cuman memang lampu-lampunya sudah tidak ada semua. Sudah tidak ada semua. Di area mesin masih cukup lengkap. Kita buka saja. Ini rekan-rekan. Area mesinnya masih lengkap dan ini juga kondisi mobilnya hidup. Waktu kita cek mobilnya hidup. Cuman memang kondisi mesinnya kurang maksimal. Tapi nanti kita coba lihat. Tapi kondisinya hidup. Ini di bagian interior juga sebagian sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Door trim sudah tidak ada. Untuk dashboard. Tutup laci dashboardnya sudah hilang juga. Cockpitnya sudah tidak ada. Memang ini sudah mulai di pretelin. Tapi Alhamdulillah kita dapat infonya. Jadi kita ambil. Ini dasarnya karena ini mesin lat nomor akhirnya ya. Di sudarnya masih komplit. Masuk komplit. Ini yang L-nya yang terakhir. L. Ini memang mungkin karena pajaknya sudah terlalu jauh. 2012. Terakhir bayar pajak 2012. SNK-nya 2013. Kita akan coba cek dulu. Apakah mobil ini bisa kita isikan kembali suratnya atau tidak. Kalau misalkan bisa. Nanti kita akan coba hidupkan. Rencananya mobil ini mau diapain mbak? Ya kalau lihat situasi seperti ini. Karena kan saya yakin. Kalau ini misalkan ini bisa dihidupkan nantinya. Ini akan perlu biaya yang sangat besar. Untuk menghidupkan ininya. Kemungkinan ini kita akan restorasi full custom. Kenapa? Karena supaya anggarannya bisa masuk. Kalau untuk eksteriornya ini. Masih lengkap. Masih sangat lengkap. Dan bodi-bodinya juga tidak ada kropos. Atau tidak ada bekas numbur. Kalau kita lihat di bagian atap juga tidak ada yang kropos. Makanya kita berani ambil mobil ini. Untuk kondisi bahannya. Kita lihat. Kontur pintu-pintunya semuanya masih kondisi sangat normal. Katanya masih cek juga masih orinya nih kelihatannya. Belum ripen mbak? Belum, belum ripen. Ini kayaknya memang karena dijemur. Dijemur. Lama dijemur. Tapi mesin hidup gitu. Mesin hidup. Jadi bawa kesini ditowing mbak? Ya jelas ditowing. Karena ini kita dapat dari teman kita dari Bogor kan. Dari Bogor. Jadi ditowing. Tapi pada saat kita hidupkan. Hidup kondisinya. Hidup. Rencana kapan mulai digarap mbak? Ya mudah-mudahan lah. Nanti kita nunggu dulu yang Black Monster itu beres. Karena disana juga masih padat. Jadi belum bisa masuk. Makanya ini kita mau coba cek dulu kondisinya. Secara keseluruhan. Setelah itu mungkin kita akan ripen dulu. Langkah awalnya kita ripen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan onguners. Jumpa lagi di channel Padepokan DS Custom. Hari ini hari Jumat. Alhamdulillah Jumat Barokah. Di depan saya ini sudah ada. Satu unit Opel Blazer tahun 1999 DOHC. Nah usut punya usut. Mobil ini kata Abah. Liau dapat dari rekan yang ada di Parung Bogor. Kalau kita lihat dari depan teman-teman. Kita review singkat dulu ya. Di bagian kaca depan ini. Lampu depan ini. Itu headlampnya sudah tidak ada. Kemudian grillnya juga sudah tidak ada. Yang masih menyisakan itu. Antara lain. Klakson. Masih ada dobel ya. Kita coba lihat dulu. Kalau untuk di bagian soket-soket. Ini masih terbilang layak pakai ya. Atau mungkin bisa juga 90% kalau kita lihat dari persentase. Nah beginilah penampakan dari bumper depan Opel Blazer tahun 1999 yang bertipe DOHC. Ini kalau kita lihat plat nomernya. Itu dia L ya. Dan kita lihat pajak terakhir kalengnya ini. Di tahun 2013. Wah teman-teman. Berarti sudah kelewat sekitar beberapa belas tahun ya. Kalau kita itu. Kita coba lihat di bagian mesin. Di bagian mesin ini. Masih standar atau bawaan asli dari mesin DOHC ya. Kemudian dari part-part AC. Lalu filter udara dan washer fluid. Ini masih pada bagus ya. Dari reservoirnya juga sepertinya tidak ada yang bocor-bocor. Hanya saja terlihat ada beberapa sambungan yang menggunakan sealant. Kita lihat ke bagian aki. Ini kata abah sempat dihidupin dan mesinnya hidup. Berarti kemungkinan besar ini masih layak pakai. Masih sangat layak pakai. Kemudian kita coba lihat di bagian master ram. Master ramnya juga ini masih orisinil. Dan kita lihat di bagian boster ram. Boster ramnya juga masih orisinil teman-teman. Nah biasanya yang orisinil itu. Suka ada stiker-stiker semacam ini ya. Kalau di master ram. Kemudian di boster ramnya juga suka ada stiker-stiker semacam ini. Nah seperti itu. Ini kita lihat di bagian ICM. Oh ICM-nya sudah dilepas teman-teman. Sepertinya sudah dalam tahap kampakan ya tadinya. Karena memang dari informasi yang kita dapat. Mobil ini tadinya sudah dipretelin. Atau sebagian partnya sudah dijualin ya. Kita lihat lagi ke bagian sini. Di bagian sini juga ada ini buat penyimpanan atau wadah oli dari power steering. Ini tutupnya sudah tidak ada. Tapi kalau kita lihat dari air. Ini sepertinya masih baru ya. Belum ada warna-warna yang mencurigakan. Karena memang. Sekali lagi dari informasi yang kita dapat. Ini mobil hidup tadinya teman-teman. Seperti biasa di mobil Opel Blazer itu. Untuk nomor rangka, nomor mesin, dan nomor bodi. Sudah tertera di depan bempernya ya teman-teman. Tuh di bemper depan ini. Di bagian tatakan grill ya. Sudah dilengkapi dengan nomor mesin, nomor bodi, nomor rangka. Nah jadi buat teman-teman yang belum tahu. Kalau mau ngecek mobil Opel Blazer di bagian nomor-nomernya. Tinggal lihat saja di sini teman-teman. Tidak usah ngeinspeksi ke bagian bawah. Atau di belakang rangka yang ada di bawah bodi ya teman-teman. Oke. Mungkin segini penampakan depan dari mesin Blazer DOHC tahun 1999. Kita coba lihat di bagian depannya lagi. Masih di bagian depan teman-teman. Ternyata kacanya ini sudah retak. Maklum ya. Berhubung informasi yang kita dapat juga kata Abah. Ini mobil suka dijemur. Pertama. Yang kedua mungkin karena ada kecelakaan-kecelakaan kerja. Atau mungkin batu-batu yang terlempar tidak sengaja. Sehingga kaca ini sudah bisa kita katakan tidak layak pakai dan harus diganti. Oke. Ini di bagian wiper teman-teman. Di bagian wiper juga ini masih orisinil ya. Hanya saja ini sudah sempat dicat sepertinya ya. Ini mungkin nanti kalau misalnya jadi dibangun tinggal kita ganti saja karet-karetnya juga ternyata sudah pada pecah-pecah. Kemudian kita langsung lihat di bagian interior teman-teman. Di bagian interior ini khususnya di backlighting ini juga sudah tidak ada nih. Tapi dari warna yang kita lihat ini masih satu warna alias masih orisinil dari bawaan aslinya teman-teman. Kita lihat ke bagian dinamonya. Oke. Oh ternyata ini masih ada nih. Tuh. Ini masih bagus sepertinya. Kemudian kita lihat soket-soketnya juga. Masih tetap pada tempatnya. Dari perkabelannya juga masih bagus ya. Tidak ada yang getas-getas. Tidak ada yang sobek-sobek. Nah biasanya kendala Opel Blazer itu kalau kita lihat dari usia. Di bagian engsel pintu sudah kena. Tapi apakah ini kena? Kita coba dulu pak gablen. Wih masih enak teman-teman. Wih deh masih enak. Coba kita lihat engselnya. Engselnya masih orisinil. Engsel pintu dari mobil Opel Blazer itu dia menggunakan dua engsel ya. Di atas satu. Di bawah satu teman-teman. Nah. Mekanisme engselnya ini seperti ini. Seperti yang kita bisa lihat. Ketika pintu terbuka. Ini disini sudah disediakan penahan. Agar pintu tidak terlalu lebar ya teman-teman. Seperti itu kurang lebih. Kita coba lihat. Ini speakernya masih ada. Kita tombol-tombol dari panelnya pun masih lengkap teman-teman. Setirnya masih orisinil. Tuh. Ini masih ngunci leher ya. Wow. Kalau kita lihat kilometer. Ini masih di angka 122.414 km teman-teman. Ternyata ini masih sangat rendah ya kilometernya. Kita coba lihat di bagian dashboardnya nih. Di bagian dashboard ini ternyata masih bagus ya. Masih bagus. Hanya saja mungkin memerlukan sedikit sentuhan reparasi atau restorasi. Tinggal kita tambahkan dengan kain-kain atau semi kulit agar lebih terlihat seperti baru ya teman-teman. Nah ini yang unik disini. Ternyata kuncinya juga masih ada nih. Masih double ini. Ini kunci dari bawaan aslinya atau kunci orisinil dari Opel Pleasure tahun 1999 ini. Kalau teman-teman yang belum tahu kuncinya itu seperti ini ya. Di sini terdapat logo atau tulisan GM. Teman-teman tahu nggak artinya dari GM? Kalau misalnya tahu silahkan coret di kolom komentar ya. Supaya lebih ramai. Oke kita simpan lagi. Kita lihat di bagian jok. Ini sepertinya joknya sudah pernah direkondisi ya. Dan kalau kita lihat di bagian jok ini. Di bagian jok ini bukan asli dari bawaan. Karena di sini sudah dilengkapi atau dibalut dengan kain-kain semi sintetis ya. Oke kita coba lihat di bagian konsul box teman-teman. Di bagian konsul box ini masih bagus ya. Ini tuh. Masih mulus-mulus. Dan menarik lagi di sini sudah dilengkapi dengan tip. Tapi ini tip masih tahun 2000an ke bawah sepertinya ya produksinya. Belum ada bluetooth nih teman-teman. Itu mereknya dia Neck Fox. Kemudian di bagian pemutaran AC. Ini masih layak pakai nih teman-teman. Hanya saja di bagian ini. Seperti yang Abadidin tadi sempat bilang. Sudah tidak ada tutup dari atau cover dari lacinya ya. Kita lihat. Oh teman-teman. Di sini sudah dilengkapi dengan dua tip ya. Tip merek Kenwood tuh. Nah. Kalau teman-teman tahu harga tip Kenwood ini berapa. Itu mungkin bisa kebilang lumayan ya. Harga tip dari mereknya Kenwood. Kita coba lihat. Masih di bagian talam. Di bagian pintu penumpang ini. Sudah tidak dilengkapi dengan backlighting. Akan tetapi. Nih. Busa-busanya ini nih teman-teman ya. Ini sangat jarang mobil-mobil yang sudah tidak dihidupkan. Atau mobil-mobil yang sudah jarang dirawat. Ininya biasanya sudah pada jelek. Tapi di sini ini masih bagus nih. Ini kita coba lihat dulu. Speakernya juga masih bagus. Soket-soketnya juga masih orisinil ya. Nah. Kita coba lihat ke bagian belakang. Jok ini berbeda dengan tipe yang mentera. Kalau tipe mentera itu dia joknya satu garis. Jadi dari ujung sana ke ujung sini. Dia menyatu. Kalau ini dia joknya jadi dua teman-teman. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan shield belt ya. Seat belt ini terdapat tiga buah. Yang satu untuk kursi yang ini di sebelah kanan. Yang duanya lagi untuk penumpang di sebelah kiri. Jadi total keseluruhan penumpang yang wajib menaiki ini. Maksimal harus tiga orang ya teman-teman. Untuk di bagian belakang. Kalau kita hitung dengan bagian depan. Ya kurang lebih normalnya penumpang itu harus lima orang. Oke. Seperti ini penampakan dari mobil Opel Blazer tahun 1999. Milik pada epokan DS Custom. Oke teman-teman. Kita lanjut ke bagian eksterior. Di bagian eksterior ini. Sudah dilengkapi dengan wiper kaca belakang. Akan tetapi wipernya sudah tidak ada ya. Kemudian penahan-penahannya juga masih orisinil. Dan ini kuncinya juga sepertinya masih berfungsi ya teman-teman. Kita lihat di bagian belakang ini. Masih ada satu buah emblem. Bertuliskan blazer. Yang dimana emblem ini masih orisinil bawaan. Dari mobil Opel Blazer ini. Itu sendiri teman-teman. Di bagian bumper sini juga masih bagus ya. Ini kalau misalnya kita pretelin dan kita jual. Dari daya jualnya pun ini masih lumayan ya. Seperti pada umumnya mobil-mobil Opel Seprolet Blazer. Dia untuk pemutaran ban serep masih di sebelah kanan ya. Tidak ada pemutaran ban serep di sebelah kiri. Apapun itu tipe blazer ya. Semua pasti di sebelah kanan. Di sebelah sini ya. Di bawah bempernya. Bawah bemper belakang. Nah seperti kita lihat. Seperti inilah penampakannya teman-teman. Lampunya juga masih orisinil ya. Tuh. Ini lampunya masih orisinil. Masih dilengkapi dengan 4 buah lampu ya. Lampu pengereman. Lampu sen. Lampu mundur. Dan ini juga masih lampu pengereman teman-teman. Secara keseluruhan overall bodi mobil Opel Blazer tahun 1999 ini masih sangat bagus ya. Oh. Cetnya juga masih orisinil. Belum di repaint ulang ya. Dan kita lihat dari bodinya juga masih bagus-bagus. Belum ada bekas-bekas nabrak atau bekas-bekas ketabrak juga belum ini mobil ya. Alhamdulillah. Di atasnya juga sudah dilengkapi dengan satu set roof rack. Yang mungkin saja ini adalah bawaan dari mobil Opel Blazer tahun 1999 teman-teman ya. Di bawahnya juga sudah dilengkapi dengan footstep. Dan untuk bannya juga ini. Dia menggunakan merek Bragestone. Dan ringnya sudah pasti ring 15. Kemudian velgnya juga masih orisinil dari Opel Blazer tahun 1999. Bagaimana kelanjutan video dari mobil ini teman-teman? Saksikan terus. Cuma di Padepok Andes Custom. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.